Gempa tektonik dengan 7,5 magnitudo di Laut Flores pada selasa siang kemarin juga terdampak di Sulawesi Selatan. Salah satu pulau yang terdampak yakni Pulau Kalotoa berjarak 84 km arah tenggara dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Gempa NTT terjadi karena patahan di belakang Bektrus Flores dengan pola patahan geser. Di Sulawesi Selatan getaran gempa dirasakan 2 MMI atau Modified Mercurial Intensity. Untuk yang saat ini adalah gempa dengan gempa utama tadi yang besar itu yang 7,5 pertama dirilis. Kemudian ada baru ini susulannya yaitu 5,3 dengan posisi yang masih di sekitaran Laut Flores dekat Pulau Kalotoa. Jadi gempa ini berasal dari laut ya? Ya ini di laut, Laut Flores. Patahannya mungkin ini di belakang patahan back trusnya Flores. Tapi kami lihat dari posisi yang disebut vokalikainisnya, patahannya tetap ini pola patahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.